Selamat datang di channel youtube The Boss Project. Video kali ini akan sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, karena pada video ini akan terasa seperti sekolah online. Tidak ada praktek, hanya teori. Jadi, yang tidak berkepentingan lebih baik tidak menonton video ini, karena kesannya nanti akan membosankan. Sesuai judul, video ini akan membagikan sedikit tips untuk kalian yang ingin riset tentang rasio gear motor. Minimal, agar kalian bisa tahu apa yang dimaksud dengan rasio gear, memahaminya terlebih bisa menentukan sendiri rasio gear yang cocok untuk motor kalian masing-masing, tanpa harus selalu bertanya kepada orang lain. Dibuatnya video ini juga termotivasi dari request kalian. Jadi, terima kasih sudah request. Semoga sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke, kita mulai sekolahnya. Maksudnya videonya. Rasio Rasio itu merupakan nilai perbandingan antar sesuatu. Karena di sini kita membahas rasio gear, maka yang saling dibandingkan adalah gear atau roda gigi. Kita bisa mendapatkan rasio dengan melakukan perhitungan matematika sederhana, yaitu dengan pembagian. Gear yang diputar dibagi dengan gear yang memutar. Gear memutar maksudnya, gear yang memiliki tenaga untuk memutar gear lainnya. Sedangkan gear yang diputar adalah gear yang menerima tenaga putaran tersebut. Kita gunakan gear sprocket motor sebagai contohnya. Gear depan adalah gear yang memutar, dan gear belakang adalah gear yang diputar. Sekarang kita coba ambil datanya agar bisa melakukan perhitungan rasio gear. Gear depan memiliki jumlah mata 14 gigi. Sedangkan gear belakang memiliki jumlah mata 42 gigi. Maka, 42 dibagi dengan 14, hasilnya adalah 3. Biasanya, kalau membahas soal rasio gear, angka hasil rasio ditulis dengan 2 sampai 3 angka di belakang koma. Meskipun di sini hasilnya 3 pas, tetap saja ditulis 3,00. Jadi jangan salah paham, ini bukan 300 atau 3000. Dan tidak perlu bingung juga, karena ada yang menulis menggunakan tanda koma, ada juga yang menulis dengan tanda titik. Saya rasa, itu bukan hal yang begitu penting untuk diperhatikan. Dengan begini, kita tahu kalau gear 14 gigi digunakan untuk memutar gear 42 gigi, maka akan menghasilkan nilai rasio 3 banding 1. Artinya, 3 kali perputaran gear depan akan menghasilkan 1 kali perputaran gear belakang. Kita ambil contoh lagi. Gear depan 16 gigi, dan gear belakang 42 gigi. Maka hasilnya, 2,625 banding 1. Bisa dibulatkan saja menjadi 2,63. Artinya, 2,63 putaran gear depan akan menghasilkan 1 kali perputaran gear belakang. Lalu mungkin timbul pertanyaan, untuk apa rasio gear ini? Rasio ini dibutuhkan untuk mengubah torsi, ataupun kecepatan rotasi yang dihasilkan. Kita asumsikan torsi yang dihasilkan gear depan adalah 20 Nm. Dengan penggunaan gear 1442, maka torsi 20 Nm itu digandakan menjadi 3 kali lipat, sehingga menjadi 60 Nm. Sedangkan dengan penggunaan gear 1642, maka torsi 20 Nm tadi hanya digandakan 2,63 kali, sehingga hanya menjadi 52,6 Nm. Bisa kita lihat mana yang menghasilkan output torsi lebih besar. Tentu yang memiliki nil rasio besar, karena penggandaannya lebih banyak. Tapi sekarang kita coba asumsikan gear depan menghasilkan putaran 300 RPM. Dengan penggunaan gear 1442, maka putaran 300 RPM tadi dipangkas 3 kali lipat, sehingga hanya menjadi 100 RPM. Namun, saat penggunaan gear 1642, maka putaran 300 RPM tadi hanya dipangkas 2,63 kali, sehingga menjadi 114, sekian sekian sekian. Jelas sekali mana yang menghasilkan output putaran lebih banyak. Tentu yang memiliki nilai rasio kecil, karena putarannya tidak dipangkas terlalu banyak. Dengan begini, dapat kita simpulkan, makin besar nilai rasio, maka makin besar pula torsi yang dihasilkan. Namun, perputarannya makin pelan. Sedangkan, makin kecil nilai rasio, maka makin kecil pula torsi yang dihasilkan. Tetapi, putarannya malah makin cepat. Kalau kita hubungkan kesimpulan tersebut dengan karakteristik motor, maka saat kita menginginkan motor tersebut dapat berakselerasi dengan baik, katakanlah untuk dipakai di jalan menanjak, atau dipakai mengangkut rider gun maksudnya beban berat, maka kita perlu meningkatkan rasio, agar torsi yang dihasilkan oleh mesin dapat dilipat gandakan berkali-kali lipat, sehingga menjadi lebih besar. Dengan begitu, mesin tidak perlu pekerja terlalu berat, dan dapat dengan mudah mendorong motor untuk menggapai top speed tiap giginya. Meskipun memang angka top speed yang dihasilkan tidak seistimewa rasio yang lebih kecil. Bila mana kita menginginkan motor dapat berjalan dengan kecepatan tinggi, katakanlah karena motor sering dipakai jalanan yang datar, dengan jarak tempuh yang jauh. Maka, sebenarnya kita tidak membutuhkan torsi yang terlalu berlipat-lipat ganda, karena percuma memiliki torsi yang terlalu besar, tapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Akan lebih baik jika kita tukarkan torsi yang berlebihan tersebut menjadi kecepatan, yaitu dengan cara menurunkan nilai rasio, agar putaran gear menjadi lebih banyak dan kecepatan motor dapat meningkat. Oh iya, untuk mendapatkan nilai rasio yang lebih besar, bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah mata gear belakang, ataupun menurunkan jumlah mata gear depan. Sedangkan untuk mendapatkan nilai rasio yang lebih kecil, bisa dilakukan dengan cara menurunkan jumlah mata gear belakang, ataupun meningkatkan jumlah mata gear depan. Sebagai informasi tambahan, mengubah satu mata gear depan, efeknya kira-kira seperti merubah tiga mata gear belakang. Misalkan, kita menaikkan satu mata gear depan, maka kira-kira seperti menurunkan tiga mata gear belakang. Jadi intinya, mengubah ukuran gear depan, efeknya akan lebih signifikan daripada gear belakang. Juga tidak perlu repot-repot untuk menghitung satu per satu kombinasi gear, untuk mendapatkan nilai rasio tertentu yang kita inginkan, karena hal tersebut dapat dengan mudah kita temukan di internet. Seperti gambar tabel yang dibagikan oleh motorplitz.com Yang perlu kita lakukan, hanyalah membaca. Apa? Tidak mengerti tabelnya? Oke, begini cara bacanya. Bagian atas merupakan ukuran gear depan, dan bagian samping merupakan ukuran gear belakang. Andai motor kita sekarang pakai gear 1438, gear depan 14, gear belakang 38. Maka hasil rasionya adalah 2,71. Nah, sekarang anggap karena kita sudah tahu kalau meningkatkan rasio bisa meningkatkan akselerasi motor, maka kita ingin rasionya naik. Jadi sekitaran 2,8. Lalu kita harus pakai kombinasi gear depan belakang ukuran berapa untuk mendapatkan nilai rasio tersebut. Caranya gampang. Tinggal cari di tabel yang menunjukkan rasio mendekati 2,8. Di sini kita temukan ada 3 yang mendekati. Berarti, untuk mendapatkan nilai rasio sekitar 2,8, kita dapat menggunakan kombinasi gear 1439, 1542, atau 1645. Terserah mau pakai kombinasi yang mana, karena ketiganya sudah sangat mendekati target yang kita inginkan. Perbedaan sekitar 0,01 tidak akan begitu bisa dirasakan, jadi masih bisa kita abaikan. Kecuali, kalau kita sedang riset rasio secara halus, barulah, nilai rasio sekecil itu perlu diperhatikan. Lalu, apa itu di tabel kok ada nilai rasio yang diwarnai? Hmm, bukan apa-apa. Itu hanya penanda bahwa rasio tersebut nilainya 100% sama persis dengan yang memiliki warna sama. Oke, semoga terkait permasalahan rasio dapat dengan mudah dipahami setelah menonton video ini. Karena nanti, kita akan coba untuk menghitung kecepatan motor per giginya di atas kertas. Dengan hanya berbekal beberapa data nilai rasio. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Terima kasih telah menonton!